Intro Rasa iba dan kasihan sering muncul seketika manakala melihat keberadaan orang-orang yang membawa karung yang tengah duduk di pinggiran trotoar di Jalan Raya Alternatif Cibubur Cilungsi, Kabupaten Bogor. Kondisi kumal dan kotor sambil membawa karung memang mampu membuat para pengendara yang melintas di jalur ini akan merasa iba dan ingin memberinya uang kepada orang-orang yang membawa karung ini. Keberadaan mereka bukanlah untuk memungut sampah plastik bekas seperti layaknya pemulung, namun tidak juga menadakan tangan untuk meminta-minta. Mereka hanya duduk-duduk dan jalan kaki di trotoar sambil membawa sebuah karung kosong dan memarkirkan gerobak pemulung yang juga kosong untuk mengetuk hati para pengguna jalan agar merasa iba atas keberadaan mereka hingga mengeluarkan uangnya atau sengaja datang untuk memberikan sembako. Orang-orang yang membawa karung ini telah menjadi tren pada saat ini. Manusia karung ini mayoritas berasal dari Cianjur. Mereka sengaja datang ke daerah ini untuk bisa mendapatkan uang dan sembako tanpa harus bersusah payah bekerja keras. Keberadaan manusia karung yang berkelompok dan berkumpul dari pagi hingga selepas buka puasa ini, kini sudah sangat meresahkan warga sekitar. Di saat warga patuh akan peraturan pembatasan sosial berskala besar dengan tinggal di rumah, para manusia karung ini justru malah berkumpul secara berkelompok. Dan saat ada kendaraan berhenti, para manusia karung yang lainnya berlarian untuk menghampiri kendaraan tersebut dengan menyeberang jalan tanpa memikirkan keselamatan diri dari kendaraan lainnya yang melintas. Orang itu dapat berapa sembako tuh bang sehari bang? Sehari ya minima ada yang keberlima, ada yang keberempat gitu. Tapi satu keluarga di bawah semuanya dapat juga pak lumayan. Itu juga ada juga orang yang berlunatur-lunatur gitu bang. Bang menurut abang sendiri keadaan seperti ini gimana gitu bang? Ya kadang-kadang orang asih terus seperti saya nak takut bikin orang langsung berberombolan gitu bang. Kan katanya gak boleh berombolan tapi ada yang kayak gitu pak berombolan terus bang. Warga sekitar Jalan Raya Alternatif Cibubur Cilengsi berharap aparat kepolisian dan Satpol PP bisa segera menertibkan para manusia karung ini agar jalan alternatif ini tidak terlihat kumuh. Agar jalan alternatif ini tidak terlihat kumuh. Dari Gunung Putri Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.